Intro Ditendang dari rumah mewah Dewi Persik, curhat Pilu Anggawi Jaya mendadak dibongkar oleh mantan pacar Saipul Jamil, ngelu jadi pengangguran gimana caranya ya? Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Ditendang dari rumah mewah Dewi Persik, curhat Pilu Anggawi Jaya mendadak dibongkar mantan pacar Saipul Jamil, ngelu jadi pengangguran Anggawi Jaya dan Dewi Persik telah diputus pengadilan agama Jakarta Selatan resmi bercerai Pihak pengadilan sudah membacakan putusan atas permohonan tolak cerai Anggawi Jaya terhadap Dewi Persik dalam sidang yang digelar pada Senin 1 Agustus Kini Anggawi Jaya menceritakan kondisinya setelah bercerai dengan Dewi Persik Memang sebelumnya Anggawi Jaya tinggal di rumah mewah bersama Dewi Persik Namun kini dirinya hidup sederhana di kos-kosan Anggawi Jaya mengaku tinggal sendirian di kosan tersebut Aku tinggal di rumah kos Aku tinggal sendiri di sana Kata Anggawi Jaya dalam tayangan dari Youtube Intense Investigasi Meski tinggal di kos-kosan Anggawi tetap merasa bersyukur Pria berusia 35 tahun ini merasa tempat tinggalnya sekarang cukup layak Ia mengatakan kini hidupnya tak perlu dengan gaya mewah dan sesuai kemampuan Kalau buat aku pribadi sih cukup Yang ngapain mewah-mewahan biaya besar Ucap Angga Bergayalah sesuai isi dompet Kalau kita gak punya ngapain gaya-gayaan Sambungnya Anggawi Jaya juga hanya membawa barang-barang pribadinya setelah keluar dari rumah Dewi Persik Ya aku hanya bawa barang-barang aku aja Barang-barang yang di sana semua kan punya dia Ungkap Anggawi Jaya Aku hanya ikut menikmati fasilitas dia aja Tapi aku tidak ingin memilikinya Tambahnya Sementara itu penyanyi dangdut Indah Sari membongkar curhatan Angga Wijaya Kepadanya sebelum bercerai dengan Dewi Persik Sebagai sahabat Indah Sari mengaku sering mencari tempat curhat bagi Dewi Persik dan Angga Ketika menghadapi permasalahan rumah tangga Menurut Indah Sari Angga Wijaya pernah mengeluhkan dirinya yang tak memiliki pekerjaan Kak aku pingin lho nafkahin istriku tapi gimana caranya ya Kata Indah menuturkan curhatan Angga Aku bilang kerja Aak bisa main sinetron Kerja di PH atau kerja yang berbau entertain bisa deket terus sama Mami Sambungnya Indah Sari juga menyarankan Angga Wijaya agar bisa berdiri sendiri tanpa Namadewi Persik yang mengikutinya Ya tapi kan saya maunya nganterin Neng Cuma aku bilang mungkin udah saatnya Aak berdiri sendiri ucap Indah Sari Bahkan dikatakan Indah Angga Wijaya sudah meresat enak hati dengan statusnya yang menganggur Kak kayaknya Dewi gak bahagia sama aku Angga udah sering bicara kayak gitu Ujar Indah menirukan curhatan Angga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! membongkar air mantan suami Anggawijaya mengulas aku sudah minta maaf Amara Dewi bersik dengan mantan suaminya Anggawijaya nampaknya masih terus membara bahkan ternyanyi asal Jember Jawa Timur itu kerap membongkar air dari sang mantan beberapa kali ya DP sahabat-sahabatnya mengaku kecewa dengan Anggawijaya menaikkan tarifnya hingga puluhan juta dia bahkan tak seganakan melaporkan Anggawijaya ke kantor polisi mengetahui hal tersebut Anggawijaya mengaku telah menyampaikan permintaan maaf kepada mantan istrinya Dewi bersik permintaan maaf tersebut-sebut dengan dugaan pengelekan wakuan harap dari Dewi bersik belum lama ini aku sudah minta maaf kata Anggawijaya dalam layanan indeks investigasi dia berusia 34 tahun itu mengatakan dirinya sudah meminta maaf di setiap acara yang dihadirinya Anggawijaya mengakui bahwa sikapnya telah mengecewakan Dewi bersik harapanku bisa dimaafkan bebernya Anggawijaya tak memungkiri bahwa dirinya sempat melakukan bump up atau menekat tarif panggung Dewi bersik menurutnya hal tersebut dilakukan demi memperoleh tahanan untuk penggunaan hidup selesai proses cerai dia juga mengklaim telah mengembalikan beberapa uang honor tersebut Anggawijaya dan Dewi bersik telah diputus bercerai oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama atau PA Jakarta Selatan setelah berpisah Dewi bersik marah-marah lalu membongkar dugaan penggelapan honor miliknya oleh Anggawijaya selama menjadinya menjadinya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!